bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman-teman jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya tepatnya di kampung pusbasari kecamatan jisompet kabupaten garut cobarat indonesia oke jadi di video kali ini saya akan bercerita ya tentang pengalaman saya dan pengalaman suami saya dan pengalaman teman-teman saya dan pengalaman tetangga dan juga mantan sahabat terbaik saya tentang bagaimana sih cara menyating burung lomba di rumah dulu setelah di rumah bagus, fit, sehat, performanya sudah siap untuk digantangkan, cus kita lari ke pamengpet, mau ngapain no rek berenang di santolok ya kita kan mau ngegantang di pamengpet mau ngeben, oke jadi di video kali ini saya akan bercerita bagaimana sih cara saya mengurus harian dulu ya burung murai batu baik itu tipe panas maupun tipe dingin supaya dia itu siap untuk lari ke gantang biasanya kita bermain aja dulu di pagi-pagi ya pagi-pagi biasanya saya ambunkan dulu burung murai batu saya baik itu burung yang tipe panas ataupun tipe dingin aduh mau tipe di sini yang saya ambunkan tidak mengenal karakter yang penting burungnya itu sehat jajan saya ambunkan pagi-pagi dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi bagusnya pengembunan itu sambil dimesteri supaya apa? supaya masteran itu terkunci satu bulan, satu minggu itu masteran, cililin, cendet dan juga gereja tarung, tegek, buto sudah dikunci ke kunci di pikirannya di hafalannya jadi kalau untuk sambil di embun biasanya saya itu masukkan aja ke kandang umbaran embunnya sambil diumbar supaya apa? supaya dia itu merasa seperti di habitat aslinya jadi di embun sambil diumbar dia itu sambil menghirup udara segar dia juga untuk menstabilkan emosi birahinya juga dia itu lari-lari mancelak-mancelai kesana kemari tidak haruan itu juga sangat bagus sambil dia dimesteri tapi kalau masteran yang pakai MP3 usahakan suaranya itu pelan pelan-pelan saja kamu kan sukanya pelan-pelan nah itu biasanya saya itu untuk pengembunan dan untuk extra fooding extra fooding untuk kelomba ini untuk kelomba kelomba biasanya kita tidak main banyak extra fooding dikarenakan apa? takut kekencengan extra fooding itu larinya ke over birahi ya seperti itu jadi kita itu main cantik aja kalau di rumah kita untuk jangkrik extra fooding kita kasih aja 5 dikarenakan apa? kalau 5 itu enak mainnya anteng dan juga tidak nyebut-nyebutin bulu tidak jingjitin kaki sebelah itu jingjitin kaki sebelah yang satu di begini yang satu begini itu biasanya juga karena dokter kekencengan extra fooding ya jadi dia itu jadi larinya kekurang fit ya hormonnya itu tidak stabil ya seperti itu jadi main cantik enak di 5 tapi untuk ulat hongkong biasanya kita main ya untuk ulat hongkong kita main kalau tipe dingin untuk menaikan suhu untuk menaikan emosi kita main di ulat hongkongnya itu agak banyak dibandingkan tipe panas biasanya kalau tipe panas 5 ulat hongkongnya kalau tipe dingin saya naikkan jadi 7 atau jadi 10 itu untuk yang tipe ya berbeda hanya kalau tipe panas tipe panas ulat hongkong sedikit saja dikarenakan suhunya juga memang sudah panas ya jadi kita mainnya nanti dinaik-naikkan birahi kalau untuk naikin birahi biasanya kalau untuk tipe panas ya naikin birahi kita aman untuk memberikan kerotok ya tapi kalau untuk yang tipe dingin kerotok itu sangat banyak mengandung kadar air jadi itu bisa meredap untuk suhunya juga takutnya dia itu minus ya untuk yang suhu dingin aja nggaik ratu airung airung bahwa cacing nah itu untuk yang burung tipe dingin sekarang untuk itunya untuk cacing tanah kamu kasih cacing tanah saya kasih satu minggu dua lonjor aja satu minggu dua kali dikarenakan cacing tanah itu untuk menstabilkan ya kalau ada yang bilang nong katanya cacing tanah itu bagus untuk menaikkan birahi kalau menurut saya pribadi itu cacing tanah itu untuk penstabil ya kalau kelebihan birahi kasih cacing tanah kalau kelebihan emosi juga dikasih cacing tanah itu untuk meredam biasanya ya cacing tanah enong baga prinsip seperti itu kan babaturan saya juga termasuk sang mantan oke itu tidak juga ngga ganteng bagaimana kalau ketemu sang mantan di gantangan ya ini begini kalau saya main kegantangan ini dan dalam saya kalau kegantangan jangan lupa ini dia kalau kegantangan jangan lupa bawa ini biar apa biar tidak sisi dulu nah itu biasanya yang saya lakukan itu buat siapa nong buat burung bukan ini buat nong sayangi isusmu minum yakul tiap hari anhir ahingga ditukang seles yakul biasanya itu yang saya lakukan dan untuk mandi biasanya kamu memandikan seminggu berapa kali untuk mandi biasanya saya melakukan satu minggu dua kali aja mandi untuk mandi biasanya kita mandi pagi aja supaya emosi ini birahi dan findernya itu tetap terjaga untuk menaik naikan kecuali kecuali pengecualian kalau burung kita itu over maupun itu over birahi over emosi kita mandi sore atau mandi malam bahasa fenomenalnya bahasa familiarnya itu mandi malam malam juga jangan terlalu malam dikarenakan apa kalau terlalu malam takut nanti si burungnya itu minus ya apalagi di tipu dingin ya seperti itu itu biasa yang saya lakukan kalau untuk penjemuran bagaimana penjemuran ini untuk lomba untuk lomba juga penjemuran harus menetap harus tetap kalau satu jam ya satu jam kalau kalau satu minggu satu minggu tiga kali ya tetapin satu minggu tiga kali tapi kalau biasanya kalau tukang gantang itu biasanya untuk penjemuran dikencengin untuk pengumbaran juga dikencengin karena apa tembakannya itu pernapasannya itu tergantung di pengumbaran pengumbaran itu sangat bagus sekali ada teman saya yang cuma diumbar satu minggu tiga kali satu minggu tiga kali diumbarnya alhasil apa pas performa awal-awal dia itu naik bagus digantangan awal-awal wah dia itu dorna gelapas gacornya itu juara ini kamu pasti jadi juara apa di dua menit terakhir dia itu anjir piala sudah di depan mata minggu di depan mata minggu di depan mata anjir aing sokong biadab aing langsung mulah yang itu makanya apa kalau ini ini ngalah hoki aja dari saya ya untuk pemberian ekstra fooding biasanya untuk pemberian ekstra fooding saya tetepin kalau ini kan gacoran di lomba bukan gacoran di rumah kalau memberi pagi-pagi ekstra foodingnya itu pengembunan tiga katanya jangkrik tiga di pengembunan tujuh setelah di embun itu harus tetep jam tujuh misalkan jam tujuh dikasih makan tetepin jam tujuh jangan hari ini jam tujuh besok jam genep besok jam delapan ah itu jelek jelek nanti di forma di lapangannya itu berbeda hanya kalau gacor di rumahan kalau gacor di rumahan yang penting menggacor kecuali tetangga hamur-hamur duit siam mulia menuk murai beri jangit murah itu menuk murai ada yang 10 juta murai ada yang 15 juta 30 juta sampai ke tak terhingga sepanjang masa anjir asir murai nah biasanya seperti itu biasanya pagi-pagi harus ditetepin harus ditetepin jam-jam ini harus konsisten disini yang dibutuhkan itu konsisten biasanya kalau pagi-pagi kita kasih biasanya kalau ngasih makan pagi jam 7 pagi tetepin sampai kapanpun itu harus jam 7 pagi kalau makan sore jam 4 tetepin jam 4 kalau diumbar hari ini diumbar 15 menit besok diumbar 10 menit itu sudah ngacor-ngacor settingan ini harian lomba atunang kalau begitu nanti istri saya marah eh dah sehat siapa suruh kamu harus lomba harus ikut kegantangan ah nah maksud saya liuran saya utik ini kali bawa olahaya aku juga bawa olahana ah etapa kepala supaya itu modus modus nah biasanya saya melakukan seperti itu kalau keroto dikasih hariannya itu seminggu tiga kali kasih tetepin seminggu tiga kali kalau saya biasanya mengasih keroto itu di jam makan siang jam 11 jam 12 jam kalau jam 12 jam 12 kalau kamu pekerja proyek mampunya jam 12 jam 12 tului ya dikarenakan apa ini settingan buat lomba ini settingan buat gacoran mau performa ke lapangan bukan settingan di rumah dor dar belap cecoros-cecorosan jika pekotasan diasupin karena bawa olahaya bukan ini kita kita panggilnya di gantangan jadi segala sesuatunya segala sesuatunya itu harus konsisten kalau ngasih pakan hari ini jam 7 jam 7 terus seumur-umur oke dikarenakan apa ini yang mau diambil itu di gantangan semisal kita aja ini ini mau performa hari ini sarapan jam genep besok sarapan jam 7 itu dampaknya apa di lambung di usus kita tukang lari kita tukang nyanyi penyanyi terus kita makannya porsinya acak-acakan abal-abalan itu sangat tidak bagus sekali untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan yang percaya nah itu biasanya yang saya lakukan dan juga untuk umbaran itu bagus sekali biasanya kita itu mengumbar kalau umbaran itu mau yang 3 meter mau yang 5 meter kalau saya biasanya yang 3 meter saja ya seperti itu dan mandi juga harus punya tempat mandi harus punya tempat mandi keramba jangan asal-asalan main kalau di rumah malah kalau kita mau main loba semuanya juga punya keramba seperti ini punya umbaran punya keramba memang ini harus kita harus punya biar apa biar kalau burungnya itu kalau mandi di keramba itu lebih relax lebih enjoy lebih menikmati serasa di itu serasa di gunung batu serasa di gunung sinur dia itu bagaimana serasa di curug itu itu biasanya yang saya lakukan jadi overall untuk keseluruhan dan juga kita itu kalau kegantangannya kita itu di tas itu selalu persediaan persediaan di sini itu ada semprotan bekas minyak wangi saja yang kecil semprotan takutnya nanti di lapangan dia itu tau-taunya dia itu over birahi ini kan tidak tahu dia itu birahinya naik ujung-ujung naik melesat birahinya itu terus dia itu emosinya jadi turun birahi gede emosi turun yang hasilnya apa dia itu cuma pasang badan saja bagaimana caranya biasanya kita itu semprot saja semprot semprot terus kita suntik pakai jarum coklat pakai ulat hongkong saja ini ulat hongkong super ini dari bebe yang dicisompet kita kasih saja 3 atau 2 lihat saja perkembangannya ya kan kalau nyuntik tidak ada yang sekarang ibu dokter mau nyuntik bawa obat selodong mungkin atau ibu dokter menyuntik bawa obat 5 cc seperti itu 1 cc suntikan tapi cepat itu maiknya yang percaya itu biasanya yang kita bawa atau burung kita itu feiter tinggi emosi tinggi bilahi kurang kita bawa kroto kita bawa jangkrik itu bisa kalau kita dirasa kalau bawa kroto itu berabe ya takutnya itu pie atau basi kita bawa aja jangkrik nanti kita suntik sama jangkrik ya seperti itulah pokoknya madak dia terletak segera itu bermanfaat segera itu duit asup itu mudah murah itu kaya 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 mampok nama kurang naonong mana dite tuga weda ya kan takutnya penggantang itu takutnya nanti nanti itu ada yang keringetan sama saya susutan sama tisu takutnya burung itu burung naik birahi saya semprot semprot tukang tikit di gantangan oke daripada tengilu kan terpesona dengan yang lain kan gantangan juga tidak mungkin sebuahnya wanita laki-laki itu biasanya yang saya lakukan kalau di gantangan jadi kalau burung itu over birahi kan kalau dari rumah juga ini burung suka kencang mandi mandi dulu mandi mandi orang 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 dia suka mandi dulu di rumah setelah dimandikan baru kita bawa ke gantangan pas di gantangan kita lihat aduh birah tinggi emosi emosinya enggak ada hilang timbul itil hilang timbul itu semprot aja langsung kasih joss suntik ulat hongkong nah kunuk ya tilu atau dua udah nanti juga kalau mau ngecek ini buruk bagus apa belum digantangan di lapangannya di itu udah naik apa belum emosinya kita buka kerodongnya tancing sama suara mp3 joss joss dar gelap itu kalau dia ngelawan itu udah bagus tutup lagi bawa lagi ke itu dah kan belum digerawan jangan dulu naik kegantangan nanti kita kena diskualifikasi kalau burungnya itu kelihatan wah ini burung biasanya suka kurang birahi di gantangan ini burung suka kurang birahi birah ini hilang timbul kita jemur aja dulu di rumah pas jemur di rumah nanti pas di lapangan dilihat kita misalkan setengah jam lagi mau main kita buka aja lihat oh ini kurang dirahinya terlihat kurang dirahinya itu kita suntik aja pakai jangkrik suntik aja jangkriknya dua atau tiga atau kita bawa ulat hongkong ini persediaan nah itu biasanya yang kita lakukan oke segitu dulu lah konten dari jenolog untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan dikarenakan saya itu bukan tepang gantang tapi kalian banyak sekali yang meminta saya untuk menjelaskan tentang gantangan biarin aja sekemampuan tepong aja biasanya kita juga nanti merabah-rabah ya ya di raba-raba raba-raba ya wabillahi tapi kulir aja wassalamualaikum wabillahi wabarakatuh